Selamat sore Bapak-Bapak, selamat bertemu kembali. Pada sore hari ini kita kembali berkumpul untuk kita mengadakan ibadah PKB pada sore hari ini. Kami berharap Bapak-Bapak dalam keadaan sehat semua, untuk itu pada sore hari ini kita kembali beribadah. Tetapi sebelum kita masuk di dalam ibadah, kami mengundang Bapak-Bapak langkit berdiri dan kita menyanyikan Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapak seluruh GPIB, bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan sang penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami persilahkan Bapak-Bapak untuk saat tuduh sejenak. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kembali kita memuji Tuhan 197, baik 1 dan 2. Allah dimuliakanlah bersama putra tunggalnya yang menembus manusia. Haleluya, 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 haleluya. Hari ketiga yang cerah, pajar menghalaukan duka, lihatlah kubur terbuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-Bapak untuk kembali kami beribadah kepadamu, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau pimpin ibadah PKB ini dari awal hingga akhirnya, agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, serta kami boleh membawa berkat ketika kami pulang nanti. Besertalah dengan kami, Tuhan, karena kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan kami, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bapak-Bapak, mari kita membuka Alkitab kita, kita membaca dari Masmur 119, baik ayat 9 sampai dengan 16. Bapak-Bapak. Bapak-Bapak. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 197, baik ayat 5 dan 6. Kami berdoa padamu, Tuhan yang bangkit dan jaya, buatlah kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. Ya juru selamat penebus, namamu kami agungkan, sampai kekal, kaulah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan. Kaum Bapak, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan untuk sore hari ini, terambil dari Kitab Roma Pasal 6, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Roma Pasal 6, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kematian dan kebangkitanmu adalah tanda bahwa kami telah diselesaikan dan meninggalkan cara hidup yang lama untuk masuk, menerima anugerah dan menikmati kehidupan yang baru. Kematian dan kebangkitanmu mengajak kami untuk kembali menjaga harkat dan martabat yang Tuhan kembalikan sebagai Imago Dei. Oleh karena itu, oleh karena itu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, kami mau diberkati agar kami selalu menjaga harkat dan martabat sebagai umat yang diciptakan Tuhan Imago Dei. Berbicara lah Tuhan, karena kami telah bersedia. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma Pasal 6, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian kata firman. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah semua orang yang membacanya, merenungkannya, dan mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan Yesus, Haleluya. Haleluya, 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 Haleluya. Ya, kaum Bapak dipersilahkan duduk kembali. Tanggal 4 kemarin kita memperingati atau mengingat rayakan kebangkitan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita semua memaknai kebangkitan Kristus dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Kita bisa memaknai perjalanan hidup kita dengan benar apabila kita mengerti apa makna atau apa arti kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Ya, pasca setiap tahun kita rayakan, dan ini adalah perayaan iman. Pasca menghantar kita untuk memahami bahwa lewat kematian dan kebangkitannya ini merupakan tanda atau menjadi pembatas bahwa manusia yang lama sudah ditinggalkan. Dan kita ada pada manusia yang baru. Manusia yang baru ini diciptakan atau boleh ada semata-mata lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita, untuk memahami itu dan supaya kita bisa melakukannya, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan kalau membaca ayat 20-23 secara tidak langsung, sebenarnya kalau diterjemahkan ini, ini merupakan petunjuk-petunjuk praktis yang mudah dimengerti. Jadi, Paulus mengatakannya begini, ketika Bapak Ibu atau mohon maaf, kaum Bapak, tadi sudah dikatakan bahwa kematian adalah pembatas. Pembatas antara manusia lama dengan manusia yang baru. Maka melalui tulisan Paulus mengatakannya begini. Manusia yang lama dan manusia yang baru, itu kelihatan apabila kita memilih Tuhan yang tepat. Di sini dikatakan ada dua Tuhan. Tuhan yang pertama adalah dosa, dan Tuhan yang kedua adalah kebenaran. Lihat ayat 20. Pada waktu kamu hamba dosa, kalau dibilang hamba dosa berarti hamba, posisinya hamba. Kalau ada hamba berarti ada Tuhan. Pertanyaannya siapa Tuhan-Nya? Kalau kamu adalah hamba dosa, berarti Tuhan-Nya adalah dosa. Ketika kamu adalah hamba dosa dan Tuhanmu dosa, maka dikatakan kamu bebas dari kebenaran. Apa maksudnya dari ayat 20 ini? Pada saat kamu hamba dosa, kamu mengabdi kepada Tuhan yang adalah dosa, kamu bebas dari kebenaran. Maksudnya adalah, kalau kamu sudah memutuskan jadi hamba dosa, berarti kamu gak punya keterikatan. Gak punya ketergantungan dari kebenaran. Karena kebenaran adalah Tuhan. Dan ketika kamu memutuskan untuk menjadi hamba dosa, ayat 21 disitu dikatakan. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Klopp juga dengan yang dikatakan pada ayat yang ke 23. Sebab upah dosa ialah maut. Mau katakan begini, upah dosa. Upah dosa itu jangan dilihat sebagai konsekuensi. Artinya ketika membaca ayat 23 ini, diterjemahkan juga dikaitkan dengan ayat 20. Kalau kamu jadi hamba, Tuhanmu adalah dosa, ya sudah kalau kamu sudah memutuskan itu, kamu terima upahnya dong. Jadi dianggap sebagai pekerja. Siapa Tuhanmu? Ya Tuhanmu yang memberikan kamu upah. Kalau Tuhanmu dosa, ya upahmu adalah maut. Itu tadi yang dikatakan pada ayat yang ke 21. Kematian. Tapi, Paulus katakan. Kalau Tuhanmu adalah kebenaran. Kalau Tuhanmu adalah kebenaran dan kamu adalah hamba kebenaran atau hamba dari Allah. Apa upahnya dong? Upahnya dikatakan pada ayat yang ke 22. Upah dari kebenaran atau upah dari hamba Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Gambaran sederhananya begini aja. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan. Lihat aja cerita tentang Kain dan Habel. Siapa yang masuk kategori sebagai hamba dosa? Dan mana yang masuk kategori sebagai hamba Allah? Jelas. Ketika Kain memutuskan sebagai hamba dosa, yang dia terima adalah kesengsaraan sepanjang perjalanan hidupnya. Tapi berbeda dengan Habel. Lihat juga bahwa persembahan yang dipersembahkan, mana yang diterima dan mana yang tidak diterima. Gampang saja. Jadi kalau mau lihat dari ayat 20 sampai 23, udah. Kita silahkan memutuskan. Kita mau menghamba kemana? Mau menghamba ke yang dosa? Atau mau menghamba kepada yang kebenaran? Tapi ingat, pada saat kita sedang beribadah ini, kita sedang merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Dia sudah bangkit. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita semua, mari kita memaknai kebangkitan Kristus dalam perjalanan hidup kita dengan cara putuskan. Kemana kita memutuskan? Mau menghamba. Apakah kita mau memberikan diri untuk kembali menjadi hamba dosa? Atau hamba dari kebenaran itu? Firman ini disampaikan kepada kaum bapak. Karena apa? Kaum bapak gak hanya memenuhi kewajiban rumah tangga dalam bentuk hal jasmani dan sebagainya. Tapi kaum bapak juga dipanggil sebagai kaum imam dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang imam, dia harus mengarahkan, dia harus menggiring, atau dia harus membawa kehidupan keluarganya untuk menghamba kepada kebenaran. Selamat memaknai pasca. Selamat memaknai kebangkitan Kristus. Pilihlah Tuhan yang tepat. Amin. Terima kasih. 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 Tuhan ini menjadi berkat dalam perjalanan hidup kami. Kami diutus di dalam dunia ini. Pasti kami akan berhadapan dengan banyak godaan-godaan yang bisa membuat kami berbelok untuk menghamba kepada dunia dengan segala godaan-godaannya. Tetapi kuatkanlah kami. Kami letakkan segala keterbatasan kami kepada Tuhan. Agar kami tidak menghamba di bawah keterbatasan kami. Tetapi kami semata-mata memaknai bahwa lewat kebangkitan Kristus kuasa Tuhan ada pada kami. Dan kami diberikan kemampuan untuk menghadapi godaan-godaan yang ada di dalam dunia ini. Dan kami tidak akan menghamba kepada segala sesuatu yang pada akhirnya membuat kami menjadi malu. Karena pasca adalah tanda Tuhan mengembalikan harkat dan martabat kami sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Terima kasih Bapak. Biarlah firman ini juga menjadi berkat bagi kaum Bapak dalam melaksanakan fungsi mereka tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kaum imam ya Bapak biarlah lewat apa yang mereka nyatakan dalam tugas dan tanggung jawab itu. Istri bersama dengan anak-anak keluarga besarnya hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati kaum Bapak ini Bapak dibalik semua itu mereka juga adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Tetapi firman Tuhan adalah Allah yang bertahta dalam hidup manusia yang memiliki kuasa. Dan kuasa itu akan memampukan bagi setiap mereka yang memberikan diri dan memberikan hati untuk melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Berkatilah kaum Bapak dengan segala jerib juang mereka, dalam segala tanggung jawab mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan jadilah hikmat. Agar segala sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka putuskan semata-mata dapat dipertanggung jawabkan kembali bagi orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi terlebih daripada semua itu dapat dipertanggung jawabkan juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang lemah tubuh kami serahkan, kiranya Tuhan mau menyembuhkan. Yang bergumul dengan perekonomian keluarga, mari Tuhan engkau memberikan solusi yang tepat. Dalam minggu yang berjalan ini kami juga menyerahkan, jika kaum Bapak menikmati pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Agar mereka selalu menikmati berkat-berkat Tuhan dan dari dalamnya mereka selalu mensyukuri kebaikan Tuhan yang kekal, yang pasti akan mereka rasakan selama nafas hidup masih melekat pada tubuh yang fana. Kami juga mau mengucap syukur dan berterima kasih Bapak untuk semua yang terlibat di dalam ibadah pelkat PKB ini. Mandu pujian, organis, liturgos, tim OMM, karyawan kantor, poster, dan semua yang memberikan diri sehingga ibadah ini dapat berjalan. Tuhan berkatilah mereka. Kami titipkan juga Bapak pengurus pelkat PKB, GPIB Maranata Bandung, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, biarlah mereka boleh dipakai menjadi alat untuk membawa gereja ini untuk berjumpa dengan Tuhan dan perjumpaannya itu menghasilkan sukacita. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan dari Jemaat Maranata Bandung. Tuhan berkati, biarlah kami boleh menghamba pada kebenaran. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah para presbiter, pendeta, penatua diaken, pengurus ke enam pelkat, komisi, panitia-panitia yang ada di dalamnya. Sanggupkan kami untuk semata-mata bekerja dengan sungguh-sungguh, semata-mata inilah bentuk yang bisa kami berikan atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Berdoa juga untuk panitia pelembagaan Bajemulas Asi Cipacing, Tuhan berkati, panitia yang sudah terbentuk, mampukan kami semua untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Agar dalam kurun waktu dua tahun, apa yang telah diputuskan lewat sidang majelis jemaat GPIB Maranatha Bandung dapat terwujud. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami dalam periode-periode ini sedang melaksanakan gencar vaksin bagi seluruh warga negara yang Tuhan memberkati agar melalui vaksin kekebalan tubuh dibangun dan kami dapat kembali untuk melaksanakan kegiatan kami seperti sedia kalah. Kami letakkan harapan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami dan doa ini kami alaskan di dalam doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Amin Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapak kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakri 82, Bait Pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan Sambil bawa persembahan kepadanya Sebab ia baik, abadi kasihnya Sebab ia baik, abadi kasihnya Sebab ia baik, abadi kasihnya Terima kasih Terima kasih Kita berikan kepada Tuhan Asal jangan dengan duka dan terpaksa Sebab ia baik, abadi kasihnya Sebab ia baik, abadi kasihnya Bapak-Bapak, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita Mari kita berdoa Tuhan, terima kasih kalau hingga pada saat ini Tuhan Kami masih diberikan kesempatan Untuk memberikan apa yang kami punya Tuhan Kami memberikan dengan penuh sukarela Tuhan Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau mau terima persembahan kami Dan Engkau mau berkati Kiranya Engkau juga mau berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan Biarlah persembahan syukur kami ini Tuhan boleh berguna bagi pelayanan serta Untuk kesejahteraan semua Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa ucapan syukur kami Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Tetap dalam keadaan berdiri Keangkuhan merendahkan orang Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian PKJ 274 Pakailah waktu anugerah Tuhanmu Hidupmu singkat bagaikan kembang Mana benda yang kekal di hidupmu Hanyalah kasih tak akan lekak Tiada yang baka di dalam dunia Segala yang indah pun akan lenyap Namun kasihmu demi Tuhan Yesus Sungguh bernilai dan tinggal ketat Karya jerihmu demi Tuhan Yesus Kan dihargai benar olehnya Kasih yang sudah kau tabur di dunia Nanti kau tuai di sorga mulia Tiada yang baka di dalam dunia Segala yang indah pun akan lenyap Namun kasihmu demi Tuhan Yesus Sungguh bernilai dan tinggal ketat Sungguh bernilai dan tinggal ketat Kasih karunia Tuhan Yesus Dan kasih Allah Dan persekutuan roh kudus Menyertai kamu sekalian Amin 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 Terima kasih.